Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamidullah wabarakatuh Anakbuli sahabati rasulillah Salam alhamdulillah Kepada seluruh pemirsa yang kami hormati Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita bertemu kembali di channel Bukusat Dan untuk konten kali ini saya akan meneruskan Luria daripada beliau Kei Haji Fudori Yang mana dulu saya sudah banyak yang posting Dari sejak beliau Kei Haji Fudori sendiri Kemudian ada Bapak Abdul Rahman Fudori Dan hingga yang terakhir kemarin sudah Saya posting yaitu Bapak Haji Khaitar Dan pada kesempatan kali ini adalah Putra beliau Yaitu Bapak Haji Nurmahin Fudori Sedikit menyinggungkan beliau Bahwa beliau adalah Salah satu pengguna Daripada para santri Ataupun para alumni Beliau lah paling ketol dalam Memperjuangkan Keeksisan daripada para alumni Baik alumni Tegarjo Maupun Malumi Lirboyo Dan Untuk kesempatan kali ini Saya akan Membahas tentang Beliau Sedikit Sedikit lah Mungkin Nanti Kita akan berjalan sama-sama Apa saja Mari kita Saksikan Ki Haji Nurmahin Fudori Adalah Putra ke-6 Dari Ki Haji Fudori Dengan Ibu Nyai Hejah Nurhalimah Fudori Yaitu Adiknya Ki Haji Khaitar Fudori Setelah Gus Mahin Dirasa cukup Menimba ilmu Di tahun 1993 Beliau mukim Dan ikut Membantu Sangakak Mengasuh Perasaan Tari api Tegarjo Saat itu Beliau memegang Kendali menjadi Jenderal Keamanan pusat Yang sangat Disegani Dan Ditakuti Tak segan Gus Mahin Terjun langsung Ke lapangan Saat itu Selain Aktif Di pondok Beliau juga Aktif Di Organisasi Keagamaan Terutama Di Angsor Di tingkat Kejamatan Tegarjo Tahun 1994 Tak butuh Lama Gus Mahin Menjadi Ketua Angsor Cabang Magelang Namun Beliau Selesai Periode Sebagai Ketua Gus Mahin Dianggat Menjadi Wakil Ketua NU Untuk Wilayah Magelang Di Tahun Moneter 1998 Menjadi Tahun Berserah Bagi Gus Mahin Untuk Mengakhiri Masalah Jendel Dan Wanita Yang beruntung Menjadi Pendamping Beliau Adalah Ibunya Yajah Mahdiyadun Nasihah Binti Gijji Ahmad Musyafak Dari Kubumen Dan juga Beliau Pernah Menjadi Ketua RMI Untuk Wilayah Jawa Tengah Dan Diantara Keluarga Arul Bet Gijji Mahin Yang mirip Dengan Sang Kakak Yaitu Gijji Abdurrahman Kuturi Baik Secara Fes Wajah Maupun Tutur Kata Pernah Nyantri Pondok Lunggir Temanggung Diranjut Ke Pelosok Kemudian Diteruskan Taburkan Disarang Dan Barulah Gus Mahin Nyantri Di Lirboyo Hingga Selesai Pernikahan Beliau Ke Haji Mahin Dengan Bunyai Sihah Dikaruniai Tiga Putra Dan Tiga Putri Yang Pertama Yaitu Ning Afrida Zulfiani Atau Mbak Fida Yang Kedua Yaitu Mas Amikul Afham Atau Mas Afham Yang Ketiga Yaitu Ahmad Zawaruddin Faza Atau Gus Faza Yang Empat Ahmad Safiqul Batik Atau Mas Safiq Yang Kelima Nur Rahmatul Mahya Atau Mbak Mahya Yang Keenam Farda Khudriya Atau Mbak Audrey Itulah Pernikahan Beliau Gus Mahin Dengan Bunyai Sihah Yang Dikaruniai Enam Putra Putri Dan Seiring Bermunculnya Sekolah Berbasis Besantren Juga Terpadu Gus Mahin Menyai Inisiatif Untuk Membuka Sekolah Berbasis IT Berawal Di Rumah Biasa Di Perampat FAS FM Bayang pada Waktu itu Tahun 2004 Dibukalah TK Dan SDIT Dengan Nama Al-Ma'ruf Tak butuh lama TK Dan SDIT Ini Berkembang Cepat Hingga Tak lama Pindah Ke Dekat BLN Atau Dekat Dalam GHC Hanif Dan Baru itu Berdilah Subbanul Waton Di Tahun 2007 Dari Tangan Dingin Gus Mahin Lah Atas Saran Dan Dorongan Beliau Tapak Irtibet Angkatan Kami Angkatan Saya Yang Saat ini Eksis Dan Menjadi Representasi Bagi para Alumni Khususnya Alumni Nabi Dekat Dekat Perkumpulan Angkatan Pun Bermunculan Berkat Dari Dorongan Gus Mahin Gus Mahin Bukan hanya Mengayumi Juga mendorong Alumni Dekat 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 Saja Alumni Sarang Alumni Ploso Juga Alumni Red Boyo Beliau Dorong Untuk Tetap Berkumpul Dan Bersilah Bersama Sebelum Bulan Puasa Kemarin Beliau Giaji 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 Nur Mahin Huduri Menikahkan Sang Putrinya Yaitu Ning Afrida Zulfiani Binti Giaji Nur Mahin Huduri Dekat Jomagelang Mendapatkan Pasangan Beliau Yaitu Agus Ahmad Us Al-Quroni Bin Almarhum Giaji Muhammad Bahrul Ulum Dari Lirboyo Dan Pernikahan Itu Baru Dilaksanakan Akad Nikah Untuk Resepsinya Sendiri Belum Ada Dan Ini adalah Video ketiga Acara Akad Nikah Yang Dilaksanakan Pada Bulan Sebelum Puasa Kemarin Ning Fida Adalah Putri Pertama Dari Beliau Giaji Nur Mahin Huduri Dengan Ibunya Yajah Nasihah Binti Giaji Ahmad Busawak Dari Kebumen Ning Fida Adalah Putri Pertama Dari Enam Persaudara Semoga Pernikahan Antara Ning Fida Dan Gus Ues Menjadi Pasangan Yang Sakinah Mokotah Warahmah Dan Nantinya Mendapatkan Keturunan Yang Solih Dan Solihah Berguna Bagi Agama Nusa Dan Bangsa Mungkin Itu Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Tentang Luliah Giaji Huduri Yaitu Putra Kenam Bapak Giaji Nurmahin Huduri Dan Sedikit Informasi Tentang Beliau Jika Lo Ada Kekurangan Dan Kesalahan Atau Kekhilafan Dalam Kami Memberikan Informasi Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Jika Memang Ada Yang Berkenan Bisa Komen Di Bawah Atau IG Lewat Instagram Saya Ataupun Messenger Lewat Facebook Dan Akhirnya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı Altyazı